Intro Rapat paripurna intern sejumlah fraksi yang ada di BPRD Kabupaten Trenyalek sampaikan pandangannya terkait dua usul prakarsa Raperda yang diinisiasi oleh Komisi I pada beberapa waktu lalu Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara dari masing-masing fraksi Berdasarkan keterangan dari sejumlah fraksi yang disampaikan berapat paripurna intern kali ini sejumlah fraksi mayoritas menuju usul 2 prakarsa Raperda inisiasi oleh Komisi I dengan beberapa catatan Salah satunya yaitu harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur terkait diri prakarsa Raperda tersebut Menanggapi pandangan sejumlah fraksi ini Pinduan rapat paripurna Gus Wanto menerangkan setelah mengerikan pandangan umum dari fraksi-fraksi ini biarnya mengumpulkan bahwa pada indinya fraksi-fraksi tersebut menuju tahun 27 oleh karena itu prakarsa Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Tansus yang membedahnya Pandangan umum dalam rapat paripurna internal DPD tadi itu kan menyampaikan ya menyampaikan dari hasil kajian maupun dari hasil referensi beliunya masing-masing fraksi bahwa di pandangan umum banyak hal masukkan terus pertimbangan terus penjelasan supaya dari produk nanti Raperda itu bisa berkualitas demi kepentingan kejahteraan rakyat Kabupaten Tenggale sudah diketahui bahwa pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua usulan prakarsa Raperda ini juga langsung disampaikan jawaban dari pengusul terhadap pandangan fraksi tersebut selanjutnya dua usulan prakarsa Raperda tersebut juga langsung disetujui dan diketatkan menjadi Raperda usulan DPRD selamat menikmati